kita ubah ke melani mungkin disini saya ketik melani enter nah maka jenis kelaminnya berubah menjadi perempuan asal kotanya Bekasi sesuai dengan isi di data peserta kelas Excel kalau misalnya saya hapus melani ini namanya maka nanti n per a kenapa n per a disini saya sediakan ada namanya tabel data peserta kelas Excel kemudian disini ada sel nama jenis kelamin sama asal kota kita bakal isi yang kita isi nanti itu jenis kelamin sama asal kotanya ada pun nama ini nanti akan menjadi sel acuannya atau sel patokan gitu ya nanti kurang lebih hasil itu kayak gini kalau saya ganti dengan putra di atas enter maka nanti disini jenis kelaminnya akan mengikuti data disini kita ubah ke melani mungkin disini saya ketik melani enter nah maka jenis kelaminnya berubah menjadi perempuan asal kotanya Bekasi sesuai dengan isi di data peserta kelas Excel kalau misalnya saya hapus melani ini namanya maka nanti n per a kenapa n per a karena data yang menjadi acuannya itu enggak ada disini harus diketik dulu baru bisa muncul ya karena Vlookup itu ada banyak versi ya ada banyak model nanti kita akan coba perkenalkan tiap-tiap modelnya untuk kalian bisa pahami bersama Oke kurang lebih begini gambarannya ini saya close aja kemudian kita langsung coba praktekan disini pertama kita harus mengetahui dulu kepanjangan dari Vlookup saya sudah sengaja tampilkan disini ya di kotak putih untuk keterangan-keterangan rumusnya pertama adalah Vlookup atau kalau bahasa Inggrisnya itu vertical lookup vertical lookup kalian harus maknai dengan seksama yaitu dibaca secara tegak lurus baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang jelasnya dia tegak lurus dan lookup ini artinya kita ngelihat gitu atau ngebaca ngebaca secara vertikal kemudian setelah kalian memahami konsep Vlookup maka berikutnya kita akan bisa menggunakannya nanti rumus tersebut soalnya di tabel bantukan udah jelas ya disini kalau kita perhatikan disini tabel bantunya judulnya di atas kan isinya di bawah gitu nah begini modelnya ini adalah salah satu clue juga untuk kalian ketika nanti mau ngerjakan soal tes itu lihat aja judulnya ada dimana kalau misalnya judulnya ada di atas kayak gini ada tiga judul ya ya isinya di bawahnya maka ini sudah dibastikan adalah jenis tabel vertikal nah maka dari itu rumus yang kita gunakan harus juga rumus vertikal biar nanti matching dengan tabel yang ada disini jadi kita bisa langsung masukkan aja ya sama dengan Vlookup cukup ketikan aja beberapa huruf nanti akan muncul rumus yang mendekati huruf yang kita ketikan itu mau kalian ketik huruf kecil atau huruf kapital nggak ada masalah ya kalian nanti akan muncul sugestinya sugesti rumusnya aktifkan dengan menekan tombol tab pada keyboard download boleh double click juga boleh di warna birunya ya biar nanti rumusnya itu aktif nah ini ada beberapa keterangan panduan rumus ya yang harus kita isi sampai di ujung biar nanti kita bisa menemukan jawabannya kalian bisa lihat aja di warna hitam tebalnya ya ini adalah petunjuk rumus berikutnya yang harus kalian isi supaya nanti bisa sampai di ujung gitu pelan-pelan step by step luka value ini adalah sel yang menjadi acuan atau patokan seperti yang sudah saya simulasikan di awal tadi nama itu menjadi acuan untuk memunculkan jenis kelamin sama asal kota kan jadi kalau misalnya sel ini kosong maka nanti jawabannya nggak akan muncul atau not available tapi kalau kita isi dengan nama tertentu maka jawabannya akan munculkan kayak jenis kelaminnya laki-laki asal kotanya dari mana gitu kan bakal muncul nah berarti yang menjadi acuan disini adalah sel nama karena dia penentu gitu dalam memunculkan jawaban nah setelah kita klik berikutnya kita lanjut dengan tanda baca ini penting juga kalian perhatikan tanda baca di beberapa komputer itu kan beda-beda ada yang pakai titik koma ada yang pakai koma biasanya ini tergantung setting regional yang kalian pakai di komputer masing-masing atau yang paling mudahnya itu kalian bisa lihat aja di di sebelah tulisan luka value sebelah tulisan luka value itu kan ada tanda baca kan nah kalau di komputer saya ini munculnya titik koma sebelahnya luka value berarti saya inputnya titik koma kalau di komputer kalian itu munculnya koma ya berarti kalian harus pakai tanda baca koma berikutnya ini perubahan warna lagi kan yang sebelumnya luka value warna hitam tebal sekarang sudah menjadi table array maksudnya apa maksudnya adalah kita sekarang harus menginput table array table array disini adalah table referensi atau table bantunya nah kita bisa block nih mau kalian block seluruh isinya begini boleh atau isinya saja juga boleh cuman gini kadang-kadang kita ketemu soal itu judulnya di merge gitu jadi ada dua baris digabung jadi satu kotak dan itu ternyata berpengaruh terhadap pembacaan table referensinya atau table bantunya jadi boleh kalian block judul dari tabelnya asalkan judulnya itu cuman satu baris kayak gini ini baris keempat kan nih satu baris doang aman berarti tapi kalau judulnya terdiri dari dua baris maka sebaiknya saya menyarankan kalian block isinya aja isinya saja malah lebih bagus menurut saya lebih aman sehingga nanti kedepannya kalian nggak usah lagi repot-repot ngeliatin jumlah baris dari judulnya berikutnya ini penting juga nih sebelum kalian beralih ke tanda baca di sebelah table array yaitu titik koma ini kalian kunci dulu area referensinya ini biar nanti tidak bergeser melebihi jumlah baris tabel bantunya ini kan ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh kan ada tujuh baris kan yang kita block ini ini sih masih aman ya karena yang kita tampilkan di sel ini kan cuma satu baris doang tapi kalau misalnya di sel jawabannya itu lebih dari tujuh baris kayak misalnya delapan baris, sembilan baris, sepuluh baris dan seterusnya dan ini akan muncul n per a karena dia akan langsung ngebaca sampai di bawah sini meluber pembacaan tabelnya jadi kegunaan dari mengunci tabel referensi adalah agar nanti di lock gitu loh nggak kemana-mana gitu pembacaan tabelnya jadi hanya ngebaca area yang kita block ini doang cara nguncinya adalah cukup kalian tekan tombol F4 pada keyboard satu kali aja nanti akan ada simbol absolute ini absolute yang dimaksud adalah simbol dolar ya satu dua tiga empat ada empat simbol dolar nih otomatis muncul nah gimana pak kalau misalnya setelah kita block tadi itu nggak berfungsi gitu F4 nih misalnya gini ya saya ulangi saya block kemudian saya tekan F4 itu nggak bisa pak biasanya ini terjadi kalau kalian adalah pengguna laptop nah kalau pakai laptop dan nggak bisa F4 itu kalian bisa taktisi dengan menekan secara bersamaan tombol Fn lalu F4 kalian boleh cek ya di laptop masing-masing kalau yang pakai laptop itu ada tombol Fn tuh di sebelah bawah dekatnya spasi kalau nggak salah Fn F4 maka nanti dia akan seperti ini juga memunculkan absolute nya lanjut setelah itu ada namanya titik koma tenda baca tuh nah setelah itu call index 6 call index 6 ini adalah ini nomor urut kolom tabel referensi data yang diambil jadi karena sekarang kita sedang mengerjakan untuk isian jenis kelamin berarti kita tinggal hitung aja dari mana kita mulai ngebloknya karena kita mulai ngebloknya dari kolom nama berarti kolom nama ini hitungan kolom pertama kan 1 nah jenis kelamin ini kolom ke 2 nah berarti call index 6 nya adalah 2 titik koma lagi ada range look up range look up ini adalah argumen yang menentukan ketepatan menemukan data ada approximate match atau nilai yang mendekati ada exact match atau nilai yang sama persis nah sekarang kita harus pakai false kenapa? karena tabel bantu yang kita pakai ini berisi data pasti bukan data rentang bukan data yang mendekati kayak misalnya jenis kelamin kan udah pasti ya laki-laki perempuan jadi nanti true itu dipakai ketika kita menemukan ada tabel bantu dengan rentang kayak misalnya nilai 10 sampai 30 itu dapatnya E nilai 40 sampai 50 dapatnya D dan seterusnya barulah kita pakainya true nah ini sekarang kita pakai false ya pak boleh nggak falsenya itu kita ganti 0? boleh karena gini range look up itu kan ada true ada false true ini angka penggantinya itu adalah angka 1 kalau false itu dia angka penggantinya adalah 0 jadi kalau misalnya kalian mau ganti falsenya dengan 0 boleh aja langsung balas kurung gitu kan nah ini sama aja dengan kalian menggunakan false tadi jadi nggak ada masalah ya nah kayak gini misalnya ya saya enter nanti hasilnya n per a seperti yang sudah saya simulasikan tadi kenapa? karena sel acuannya masih kosong sebab n per a ini kan kalau kita mau cari kepanjangannya itu adalah not available kan not available itu kan artinya tidak ditemukan apa yang nggak ditemukan? ya acuannya ini kita nyari jenis kelamin berdasarkan apa kan gitu maksudnya Excel jadi Excelnya bilang n per a nggak ada acuannya nggak ada kok kayak gitu dia kurang lebihnya nah ketika kita masukkan acuannya misalnya namanya adalah Rudy enter maka nanti akan menyesuaikan tuh Rudy jenis kelaminnya laki-laki kita ganti lagi misalnya Carla enter nah perempuan dia menyesuaikan tuh dengan tabel yang sudah kita baca tadi begitu seterusnya ya nah untuk asal kota ini kita nggak usah nyusun rumusnya lagi ya kita cukup kopas aja rumus yang ada di atas seperti ini kopas seperti biasa ya kalian blok kemudian ctrl C lalu enter dulu untuk keluar dari mode rumusnya nah disini kalian boleh paste rumusnya lalu tinggal diganti kolomnya kalau tadi jenis kelamin ini kolom kedua asal kota berarti kolom ketiga tinggal diganti disini ya di kol indeks namnya enter nanti akan muncul jawabannya Carla itu jenis kelaminnya perempuan kemudian asal kotanya adalah ke diri kita ganti lagi misalnya AD ya AD dia menyesuaikan tuh AD jenis kelaminnya laki-laki asal kotanya Pasir oke ok 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 0 ok Terima kasih.